Renungan Alkitab berjudul Stop Mendua Hati Yesaya 7 ayat 1-9 Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, Maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syiar Yasyub, anakmu laki-laki Ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini Yaitu kepanasan Amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya Kemudian mengangkat anak Tabel menjadi raja di tengah-tengahnya Maka beginilah firman Tuhan Allah Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi Sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsik Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi Dan Samaria ialah ibu kota Efraim Dan anak Remalia ialah kepala Samaria Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya Sahabat Alkitab Stop Mendua Hati Ahas adalah raja yang mendua hati Kita telah membaca kehidupannya dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarih Setelah mendapat pertolongan Tuhan Segera Ahab beralih kepada Allah lain Lupa kepada Tuhan yang menolongnya Namun, sekalipun demikian, Tuhan tetap berfirman Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang Firman tersebut juga disampaikan untuk kita saat ini Dalam banyak hal, kita juga perlu konsisten mengandalkan Tuhan Yesus saja Bukan hal-hal lain atau orang-orang lain yang kita andalkan Jadi, yuk mari sama-sama kita stop mendua hati Sebab, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya Jakobus 1 ayat 8 Pikirkanlah ini baik-baik Tuhan Yesus menyertai kita selalu